Halo guys, selamat datang di channel Raja Limo Autozone Ponorogo Bila belum subscribe, jangan lupa buat like, komen, share dan juga subscribe channel kami agar tau update mobil murah dari kita, terima kasih banyak Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys di channel kita ya, di Raja Limo Autozone Ponorogo Oke guys, ini kita kali ini mau ngevlog ya, atau mau bikin konten Kita akan kasih tau tutorial cara pemasangan power dan subwoofer mobil Ini di mobil.zone.go ya Nanti kita akan kasih tau caranya Semoga bermanfaat, bila ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar Dan bila belum paham, bisa komen ya Bila membantu, monggo di like, share dan di subscribe Dan bila tidak suka, di skip aja gak apa-apa Udah ya, kita untuk memangkas video, biar jenisnya gak bosen Untuk nontonnya, kita langsung aja mau kasih tutorial Gimana cara pasang subwoofer di mobil.zone.go atau mobil apapun sama aja guys Ya untuk kurang lebihnya seperti ini guys ya Ini head unitnya masih single din Ini masih standar Kita akan aplikasikan power mobil 4 channel ya Ini ada 2 power nanti yang kita cari yang enak Yang mana Ini yang contoh dulu yang ini ya Ini powernya 4 channel Ini sudah kita sambungkan Ini kabel 12 pol ini langsung ke aki mobil Dan yang kabel tengah ada kodenya rem itu ke head unit ya Karena di head unit atau di single din sudah dilengkapi dengan kabel rem atau kabel Untuk menyalurkan Lestrik atau strom dari strom plus dari single din atau double din ke power Ini yang tengah Ini nanti ikut kontak ya Kontak ACC Yang tengah ini Terus yang GND itu kode ground Nah ini groundnya kita taruh di bodi mobil aja Di bodi mobil Nah itu ya Kita flash ya Nah untuk groundnya ya Habis seperti itu Terus ini ada 2 kabel Ini kabel Auk audio Ini dari single din Dari single din sana Diambil ke sini Nanti kita aplikasikan ke power Sebelah sana Terus yang bagian ini ada 2 tempat ya Ini ada rear dan ada phone biasanya Sini Ini untuk subwoofer Terus yang satunya untuk speaker vokal Terserah Kalau yang speaker vokal Pintu Jenengan Ikutkan sini Atau ikutkan di single din sana Sama aja Tapi untuk Aplikasinya atau cara kerjanya Seperti ini ya Ini yang terutama yang penting di kabel 3 ini Kalau ini penyambungannya tidak pas Nanti bisa konsulat ya Yang ini harus kita Perhatikan bener ini Yang bagian 3 itu ya Kurang lebihnya seperti itu Terus ini nanti Itu powernya 4 channel Kita akan aplikasikan ke subwoofer Ini 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 subwoofer 12 sin ya 12 aja ini Ini kita aplikasikan ke sini Ini kabelnya Nanti ini kabelnya kita sambung Kabel ini sambung ke sana ya Ke sampingnya power mobil tadi Kurang lebihnya seperti itu Untuk cara penyambungannya Nanti kita akan review juga Terus Untuk yang kabel plus 12 tadi Itu langsung dari Aki sini guys Ya Ini kabelnya ini Ini ada sekeringnya ya Terserah Bisa pakai sekering kecil atau besar Tapi disarankan untuk yang besar ya Tapi ini bawaan mobilnya Sudah ada ini Kecil Tapi ya Gak apa-apa Ini bisa dipakai Ini kabel 12V Melewati sekering ini Dimasukkan ke Sana ya Kedalam kebagian bawah dashboard Terus Ditembuskan Kesini Nah ini Ini kabel yang merah ini Kabel 12V Langsung dari Aki yang Di depan tadi ya Terus yang dua tadi itu Kabel Audionya Yang dari single din sana Itu nanti Di hubungan ke power sini Terus Nanti disini ada kabel Menghubungan ke subwoofer belakang Perang lebih Rangkainya seperti itu Nanti kita akan review lagi Setelah kita sudah rangkai Dan kita akan Tes Suaranya ya guys ya Perang lebih seperti itu Nah ini kabelnya Ini guys Nah Itu kabelnya kita masukkan kolong Langsung ke Subwoofer belakang ya guys Ya guys Untuk kurang lebihnya Seperti ini ya guys ya Ini sudah kita pasang Ini yang kabel bagian Subwoofer Terus untuk Speaker pintu Kita tidak ikutkan Sengaja memang Kita ikutkan Kalau speaker pintu Di vokalnya Di Single din aja ya Atau di head unitnya Kalau yang Itu sesuai selera Kalau kita pasangnya gitu Tapi kalau Jendengan mau Ikutkan Micnya Ikut power sini Ya monggo Bisa disini buat mic ya Kalau lebih seperti itu Terus Nah ini di bagian Belakangnya tadi Untuk kabel powernya Sini ya Nah ini Ini untuk kabel Subwoofer tadi Itu yang Itu kabelnya Untuk subwoofer belakang Ini yang dari Head unit ke Subwoofer Pokoknya sini ya Palkannya seperti itu Gedan aja ya Buka Kurang lebihnya Seperti itu Guys ya Ini kalian kita lihat Di bagian Subwoofernya Sudah horor guys Enggak Susah Kurang lebihnya Seperti itu Guys ya Kita enggak Bisa review lama-lama Di bagian Subwoofernya Karena nanti Kalau lagunya Ikut rekam Yang Seperti yang Sebelum-sebelumnya Kena Sepam Terus nanti Dibisukan sama Pihak AdSense Makanya kita Enggak lama-lama Untuk mereview Bagian subwoofernya ya Yang jelas Di bagian Powernya Untuk Perakitannya Pemasakannya Kurang lebih seperti ini ya Guys Oke guys Kurang lebih seperti itu Bila ada yang belum paham Nanti bisa ditanyakan Di kolom komentar ya Dan bila suka Mau di like, share Dan di subscribe Karena itu gratis Untuk mendukung channel kita Dan agar tahu Tentang otomotif mobil Dan mobil murah dari kita Oke Cukup sekian dari kita guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!